Komunitas kan selalu ada gesekan nih, pasti kita ketemu gesekan. Gimana sih cara ibu mengatasi gesekan yang terjadi itu? Rosario itu sebenarnya ada bermacam-macam. Jadi di samping kita berdoa rosario, sebenarnya KDM itu mempunyai aktivitas yang lain. Kita kalau punya permohonan atau apa melalui doa rosario itu pasti dikabulkan. Shalom umat paroki Tangerang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Selamat datang di Ngulik, Ngobrol Likaliku Katolik. Program ini dipersembahkan oleh Komsos Paroki Tangerang bersama saya Aileen Felicia. Kita akan mengundang banyak sekali tamu istimewa untuk membicarakan tentang komunitas yang ada di paroki Tangerang. Di episode kali ini, saya sudah bersama dengan Ibu Teresia Ranti, selaku Ketua Komunitas Devosan Maria periode 2022-2025. Please welcome Ibu Teresia Ranti. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mak. Puji Tuhan ya. Bu, tadi aku senang banget loh pas Ibu bilang, wah iya aku akan datang nih ke Ngulik nih. Aduh aku senang banget. Rasanya tuh hati aku terloncak kegirangan. Waduh. Kayak Bunda Maria dan Elisabeth ya. Iya, waktu pas Elisabeth. Iya, ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabeth. Bu, aku mau tanya dong. Oke. Sibuk apa saat ini selain pelayanan di gereja? Oh, sehari-hari sih saya sibuk di toko ya. Oke, jadi bekerja ya Bu ya. Iya. Bu, aku mau nanya nih Bu, KDM itu sebenarnya apa sih Bu? Oh, KDM singkatannya dulu ya. Silahkan. KDM itu komunitas devosan Maria. Jadi suatu komunitas yang berdevosi kepada Bunda Maria. Oke. Aku kalau dengar kata Bunda Maria itu, pasti pikiranku tuh langsung tertujunya ke Rosario atau ke tiga kali doa salam Maria. Karena kan ketika Misa sering dengar tuh ya, ucapan syukur atas terkabulnya gitu. Sebenarnya devosi kepada Bunda Maria itu, ada lagi nggak sih Bu selain dua ini? Oh ya, sebenarnya sih devosi kepada Bunda Maria itu bisa bermacam-macam ya. Memang kita selama ini orang awam, pasti kalau mempunyai suatu wujud, itu biasa minta pertolongan Bunda Maria dengan berdoa Rosario. Tetapi kalau KDM kita, ini adalah misi khususnya itu adalah kita mendoakan para imam kita, kemudian para calon imam, biarawan dan biarawati. Jadi maksud daripada kita mendoakan mereka, itu supaya akan tetap setia kepada panggilannya, dan juga yang para calonnya itu juga bisa, nanti bisa sampai ke tujuannya, yaitu menjadi imam. Seperti itu. Amin, amin, amin. Terus Ibu boleh ceritain dikit nggak tentang sejarah KDM yang ada di paroki Tanggerang? Oke, jadi ceritanya, itu ulang tahunnya KDM itu tanggal 3 November ya. 3 November itu dibentuk tahun 2014. Jadi tahun ini sudah mau ulang tahun yang ke-9. Oke, jadi awal mulanya itu ada seorang ibu, namanya Ibu Veronica Maria Wahyu, seorang ibu dari lingkungan Santa Clara, yang tinggalnya di Lio Baru, itu mereka dengan teman-temannya itu berdoa rosario, secara rutin di Gua Maria ini. Sehingga sampai tanggal tahun 2011, itu datanglah bergabunglah Ibu Sri Subekti, dan ikut bergabung bersama-sama berdoa salamaria, doa rosario di Gua Maria ini. Nah, Ibu Sri ini itu tidak hanya berdoa rosario saja, tetapi dia secara khusus membuat semacam katekese tentang Maria. Jadi supaya umat itu semakin mengenal daripada Bunda Maria. Wah, gila asik banget ya, keren banget. Terus kalau di KDM sendiri itu kegiatannya ada apa saja, Bu? Kegiatan rutinnya, kegiatan musim, tiap bulannya itu apakah sama, beda-beda? Yang rutin itu kita setiap Sabtu pertama, atau disebutnya Sabtu Imam, jadi saya boleh cerita dulu ya, Sabtu Imam itu artinya apa? Jadi Sabtu pertama setiap bulan, tapi setelah Jumat pertama. Jadi misalnya waktu tanggal 1 Juli, itu kan hari Sabtu ya, tapi hari Jumatnya itu belum ganti bulan ya. Jadi Sabtu pertamanya itu adalah baru tanggal 8 Juli, jadi mesti lewat Jumat pertama Jumat dulu yang tanggal 7 Julinya itu. Oke, kalau boleh tahu Sabtu pertama itu biasanya ngapain aja sih, Bu? Oke, kita Sabtu pertama itu berdoa rosario di Gua Maria ini bersama-sama. Jadi nanti itu sudah dengan petugas yang sudah dipersiapkan, jadi ada apa yang bawa katekesel atau renungannya, terus juga ada petugas-petugas yang membawakan rosario-nya. Kalau untuk saat ini nih, sampai tahun 2023 ini, jumlah anggota di KDM ada berapa? Oh, sampai saat ini sudah 77 orang. Angkanya cantik ya, cantik sekali angkanya, 77 ya. Kalau yang terlibat dalam kepengurusan itu ada berapa orang, Bu? Kepengurusan, jadi ada ketua, ada juga pendamping atau penasehat Ibu Sri Subekti, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada si liturgi, itu Pak Surasto, dan juga bagian PR ya, itu Ibu Afung. Oke, dan juga satu lagi saya lupa, Pak Rasto dibantu oleh Ibu Lince juga. Oke, kalau untuk rentang usia yang terlibat nih, dari 77 orang itu, berapa rentang usianya? Oh, kebanyakan sih rata-rata semuanya adalah yang punya profesi MC ya. Tahu kan MC? MC, oke. Ngomong cucu ya kalau nggak salah ya. Berarti Bapak Ibu yang sebenarnya sudah senior ya. Iya, betul. Anak muda nggak ada sama sekali OMK? Nggak ada tuh, sedih ya. Teman-teman OMK bisa ya kalau mau daftar, bisa buka pendaftaran kan langsung ya. Datangnya kapan, Bu? Setiap itu hari Sabtu, Sabtu pertama, setiap bulan, jam 8 pagi di Gua Maria. Sabtu pertama, jam 8 pagi, di Gua Maria, Paroki Tangerang. Ditunggu ya? Ditunggu, anak muda, ayo berdoa rosario sama-sama ya. Jangan main gadget terus. Mantap. Terus, Bu, Ibu berarti di KDM itu sudah terlibat berapa tahun sih? Ibu pribadi nih, terlibat di KDM. Oke. Kalau jadi pengurus, itu di periode berikutnya, itu di tahun 2019 sampai 2022, sebelum periode yang sekarang. Oke. Itu ketuanya kan Pak Alek. Tapi saya waktu itu jadi sekretaris. Oh, sekretarisnya. Tapi sebelum periode 2019, saya juga sudah terlibat di KDM, tapi tidak jadi pengurus. Jadi saya aktif datang saja di doa rosario, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang di penyelenggaranya adalah KDM. Saya suka ikut misalnya ziara, seperti itu. Bu, namanya hidup, kita sebut ini hidup berkomunitas ya, karena kita bagian dari komunitas. Mas, suka duka pelayanannya ada nggak sih Ibu? Di KDM ini, suka dukanya apa? Apa yang bikin Ibu itu tertarik itu, masuk KDM pertama kali? Oke. Yang membuat saya tertarik masuk KDM, itu adalah profil Bunda Maria. Oke. Sip. Itu, kata kuncinya itu. Sebab Bunda Maria itu sendiri, itu mempunyai arti tersendiri bagi saya. Boleh diceritain nggak, Ibu? Iya, jadi apa namanya, Bunda Maria itu jadi penyemangat. Boleh cerita lebih detail atau nggak apa-apa? Iya, boleh. Jadi banyak ya, apa namanya, untuk kita kalau punya permohonan, atau apa, melalui doa rosario itu pasti dikabulkan. Berarti Ibu sebenarnya sudah mengalami ya, kalau doa itu benar-benar mengubah segala sesuatu ya? Betul sekali. Benar-benar, oke. Waktu Ibu memutuskan untuk, oke, saya jadi ketua nih, dari sekretaris jadi ketua, itu kan pasti mikir panjang ya, aduh yang biasanya ngolah data, sekarang saya harus memimpin nih, memimpin 77 orang yang, untuk membuat mereka semakin taat kepada Yesus, melalui Bunda Maria. Apa yang mau nyemangati Ibu waktu itu? Oke, aku mau jadi ketua. Sebenarnya sih, waktu Ibu, apa namanya, Ibu Sri, terus terang, itu yang menelpon saya, dan juga Pak Alex, yang ketua sebelumnya itu, mereka mencoba menghubungi saya, untuk bisa menjadi ketua ini. Sebenarnya sih, saya ada beberapa ini ya, maksudnya, waktu itu sebelum saya jadi ketua, saya juga ikut pelayanan, saya jadi prodiakon, oke. Jadi di periode 2019 sampai 2022, itu jadi prodiakon, tapi karena ini ada panggilan, untuk bisa menjadi ketua, jadi saya akan lebih fokus, jadi saya akan memutuskan, ya sudah, saya dipercaya untuk menjadi ketua, jadi saya menjadi ketua, jadi prodiakonnya saya off dulu deh, jadi supaya tidak mengganggu, apa, aktivitas, jadi nanti kan mesti kita harus komit ya, dengan apa yang sudah kita ambil, begitu kita putuskan. Siap, siap. sebagai seorang pemimpin nih Bu, komunitas kan selalu ada gesekan nih, pasti kita ketemu gesekan, gimana sih cara Ibu mengatasi gesekan yang terjadi itu? Biasanya, kita kan pasti, punya ini ya, apa namanya, cara masing-masing ya, jadi kita mesti tahu dulu, bagaimana sih, karakter dari pribadi itu sendiri ya, jadi kebetulan ya saya, apa namanya, di kantor waktu itu, juga punya anak buah ya, jadi dari situ juga kita bisa belajar, bagaimana sih memanage daripada anak buah, dan juga bisa bersosialisasi, ataupun bisa dengan suatu kelompok tertentu, supaya kita punya tujuan yang sama, dan juga nanti bisa memberikan hasil yang sesuai dengan, apa yang kita harapkan, itu sih. Luar biasa ya teman-teman, terus Bu, ini balik lagi ke KDM ya, saya itu, taunya, sebelum riset nih, sebelum riset taunya, kalau yang berhubungan sama Bunda Maria itu, bulan Mei, dan bulan Oktober, kalau bulan Mei itu bulan Maria, bulan Oktober itu bulan Rosario, betul, ternyata setelah saya cari-cari, tidak hanya dua itu, jadi ada, misalnya kayak bulan September nih, bulan September ternyata kita, diajak untuk merenungkan, tujuh duka Cita Saram, sorry, untuk mengenang tujuh duka Cita Santa Perawan Maria, di KDM sendiri, adakah tema khusus setiap bulannya? oke, iya, betul, setiap bulannya itu, selain kita pakai Rosario biasa, saya cerita dulu ya, Rosario itu sebenarnya, ada bermacam-macam, ya, jadi Rosario itu ada yang seperti yang saya pakai ini, ini Rosario biasa, oke, kita pernah juga tahun lalu, kan ada yang sedunia, Pak Bapak Paus itu ada Rosario misionaris, yang ingat nggak yang warnanya warna-warni, ada lima warna, oke, nanti saya cari ya Bu ya, saya ada bawa juga sih, itu, jadi itu melambangkan lima benua, ya, jadi ada Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan juga Eropa, ya, itu ada namanya Rosario misioner, kemudian ada juga Rosario Santo Yosep, oke, nah, Rosario Santo Yosep, untayanya nggak seperti ini, kalau ini kan ada persepuluh ya, kalau Rosario Santo Yosep, itu mandik-mandiknya itu, cuma tiga-tiga, ya, itu jadi, nanti boleh deh, bisa, ya, apa, melihat, jadi Rosario-nya itu seperti apa, dan juga doanya seperti apa, kemudian, jangan lupa juga, kita punya yang dari Indonesia, Pak Rosario apa, tahu nggak? Merah putih, kalau nggak sih, ya, Rosario merah putih, nah, itu, kita doakan kemarin, pada bulan Agustus, karena bertepatan dengan kemerdekaan kita, ya, kalau tadi, saya cerita, Rosario Santo Yosep, itu biasanya di bulan Maret, oh, bulan Maret, bulan Maret, ya, itu apakah memang ada pakemnya, atau dari KDM sendiri, gitu? Sebenarnya, itu ada, ada, ada ininya, ada apa namanya, aturannya, aturannya, siap-siap, terus, Bu, boleh cerita nggak, ke pemeriksa ngulik, nih, hal atau kejadian apa, yang paling berkesan, untuk Ibu, selama bergabung di KDM? Oke, yang pertama, itu, ini ya, apa namanya, kita mengadakan, suatu acara, ya, jadi, di samping kita, apa namanya, berdoa Rosario, sebenarnya, KDM itu mempunyai aktivitas yang lain, ya, salah satunya adalah, ziarah, ya, nah, tahun lalu, itu pada bulan November, dalam rangka, memperingati ulang tahun, KDM yang ke-8, di tanggal 12, 13 November, itu, kita ngadain rekoleksi, mengucap syukur, ulang tahun KDM yang ke-8, dan juga, kita, tempatnya, karena di Cipanas, itu sekalian, ke ini, ke, Romo Yohanes, ya, di Lembah Karmel, nah, itu sih, jadi, banyak, ibu-ibu, yang anggota kami, ikut, dan juga, merasa, apa, bersyukur, dan juga, bergembira, bisa, ikut ziarah, dan juga, terutama, untuk bisa, ikut di doa, di, apa, di Lembah Karmel itu, kemudian, selain itu, kita juga, ini ya, apa namanya, berbagi, ya, di, pernah, mengadakan, apa, Baksos, Baksos, di Pantiwerda, Marfati, ya, itu di bulan Maret, tanggal 21 Maret, tahun ini, ya, seperti itu, kemudian, di samping itu, kita juga, ada, apa namanya, eh, ini juga, apa namanya, melakukan, rekaman ya, nah, itu, yang baru ya, audio di YouTube, itu, ya, kita, ada, apa, vocal group, dibentuknya vocal group, ini baru, baru, apa, edisi yang pertama, itu di bulan Agustus yang kemarin, itu baru volume pertama, dan nanti di bulan September ini, kita akan volume yang kedua, tonton guys, September volume kedua ya, alasan vocal group itu terbentuk apa Bu, pencetusnya waktu itu, oh ya, pencetusnya sendiri adalah, Ibu Sri Subekti itu, ya, jadi, intinya adalah, supaya, semua orang itu, awalnya itu, mengenal KDM, oke, ya, dan juga, yang kedua adalah, yang paling penting adalah, kita memuji daripada, Bunda kita, Bunda Maria, jadi semua lagu-lagunya itu, tentang Bunda Maria, oke, siap-siap, aku kalau, dengar devosi Maria itu, juga ingat Legio Maria, ya kan, tentara Maria, kalau nggak salah nama lainnya, apa yang membedakan, Legio Maria dengan KDM sebenarnya, ya, kalau Legio Maria, itu, mereka banyak ada ini ya, apa, presidium-presidium seperti itu ya, dan itu, kalau Legio Maria itu, hampir setiap paroki itu, pasti punya, betul, tapi kalau KDM, komunitas devosan Maria, itu tidak setiap paroki punya, oke, iya, iya, benar-benar, dan, sepengetahuan saya, kalau tidak salah, itu, kalau di Tanggerang sini, jadi, cuma ada kita, di paroki hati, santap perawan Maria, kemudian ada juga, yang di Teluk Naga itu, dan juga, di Jakarta ada satu, tapi, namanya bukan komunitas, komunitas devosan Maria, tapi, namanya yang lain, tapi mereka, punya misinya yang sama, misi sama, jadi, sejauh ini, yang ibu ketahui itu, hanya tiga, yang dua ini, namanya sama nih, yang paroki Tanggerang, sama Teluk Naga, kapal Teluk Naga, sedangkan yang di Jakarta itu, misinya sama, tapi, dengan nama yang berbeda, oke, next, KDM mau bikin apa nih? Oh, dalam waktu dekat ini, kita akan rekaman, di volume, yang kedua, tentang Maria, di bulan pertengahan, bulan September ini, itu yang paling dekat ya, kemudian, di bulan Oktober, itu kita akan ziarah, dan rekreasi, ziarek namanya, itu di, di tujuh, Gua Maria, yang ada di Solo, dan juga di Jogja, coba saya, apa, bacakan ya, itu di Gua Maria Kerep, kemudian, Gua Maria Pereng, kemudian, Gua Maria Seriningsih, kemudian, yang keempat, Gua Maria, Marganingsih, kemudian, yang kelima, Gua Maria Ratu Kenyo, dan keenam, Gua Maria Tritis, dan yang terakhir, adalah di Gua Maria Rosari. Oke, kalau, kita mau ikut, bisa daftar gak sih Bu, atau gimana? Oh ya, maaf, itu, pendaftarannya, sudah ditutup, karena, kuota, untuk, pesertanya, sudah full, jadi, kita akan berangkat, 4, menggunakan bis, 45 orang, 45 orang, waktu itu sih, kita sudah umumkan, dari jauh hari, 3 bulan sebelumnya, tapi, puji Tuhan, baru 2 minggu, seatnya sudah full, puji Tuhan ya, semoga lancar, perjalanannya, dan membawa pulang, berkat yang melimpah ya, amin, amin, terus Bu, ada pesan, dan harapan gak, untuk anggota KDM, saat ini? Iya, pesannya adalah, ibu-ibu, yang sudah menjadi anggota KDM, itu, supaya, tetap setia, kita berdoa, bersama-sama, berdoa Rosario, untuk mendoakan, para imam, calon imam, biarawan, biarawati, supaya tetap setia, kepada panggilannya, mereka kan manusia biasa ya, jadi, perlu kita doakan, supaya mereka, dikuatkan, di dalam panggilannya, terus, untuk, pemirsa ngulik nih, ada pesan gak, buat kita? Oke, aku pesannya, pakai, ini aja, pantun boleh ya? Oke, silahkan ibu. Cikini, kegondang dia, aku begini, carna dia, Bapak, Ibu, mari semua, masuk KDM, pasti bahagia. Puji Tuhan. Pertanyaan terakhir, tadi kan, bergabung nih ya, ajakan untuk bergabung, ke KDM, kalau mau gabung nih, saya mau gabung, saya harus menghubungin siapa, terus harus kemana. Oke, bisa menghubungi saya, oke, dan juga bisa, pengurus yang lain. Ada ini gak sih, Instagram, komunitasnya, atau media sosialnya mungkin? Belum sih, belum ya, belum buat. Oke, berarti teman-teman, kalau mau gabung ke KDM, bisa langsung ke Putres ya. Putres, terima kasih banyak, sudah hadir di sini, terima kasih, sudah memberikan kita, insight-insight yang baru. Nanti, di episode selanjutnya, kita akan undang, kategorial yang lain, jadi tunggu aja ya, di Youtube, Pak Roki Tangerang. Terima kasih, bye. Bye. Sampai jumpa.